Kerapnya kecelakaan tunggal di Jalan Jenderal Sudirman atau tepatnya dekat Masjid Al-Asadiyah membuat pihak Satuan Lalu Lintas Polresta Jambi akan berkoordinasi untuk memasang rampu-rampu lalu lintas. Kasat Lantas Polresta Jambi, Kompol Aulia Rahmat, mengakui bahwa dari evaluasi insiden kecelakaan di Jalan Jenderal Sudirman atau tepatnya dekat Masjid Al-Asadiyah, Kelurahan Tambaksari, Kejamatan Jambi Selatan, bahwa tikungan tersebut memang kerap terjadi kecelakaan, terlebih lagi kecelakaan tunggal. Setidaknya dalam waktu dekat ini sudah dua kali insiden kecelakaan tunggal, seperti mobil Agya yang meringsek masuk ke selokan air, dan pada minggu silam kecelakaan tunggal oleh dua pengendara sepeda motor. Kecelakaan tersebut terjadi kurang lebih hampir di waktu yang sama, yakni pada waktu dini hari, ditambah kondisi jalan yang sepi, membuat pengendara melaju dengan kecepatan tinggi, sehingga dapat menyebabkan hilang kendali. Untuk itu, polisi akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memasang rambu-rambu lalu lintas atau pita kejut, agar pengendara selalu berhati-hati. Jadi kami sudah evaluasi berdasarkan dari kejadian-kejadian yang berulang, jadi kami mau menghasilkan untuk investasi terkait mungkin untuk langkah pencegahan yang sampai tadi kecelakaan lagi itu. Di Masanjaya, Cek TV, melaporkan.